Bab 953, Mereka Tidak Akan Menyerah Karina memandang Kevin yang tidak terluka dan berkata dengan sedikit malu, Kevin, bisakah kamu periksa kakakku? Dia berpikir kakak keempatnya itu yang paling kuat dan tidak pernah kalah dalam pertarungan. Tanpa dia duga, tiba-tiba Jona kalah dari Kevin dan pemenangnya tidak terluka sama sekali. Kenapa? Aku tidak akan mati kok. Jona menolak dengan dingin, kakak keempatmu ini pernah terluka lebih parah dari ini dan aku masih hidup dengan sehat. Itu luka di wajahmu bisa buat kamu jadi tidak terlalu ganteng lagi. Kecuali kamu tidak mau pergi keluar rumah sampai lukamu sembuh Karina mengeluarkan cermin rias kecil dan menyerahkannya pada Jona, memintanya untuk melihat lebih dekat seperti apa wajahnya. Sialan! Hey Kevin, dasar pria iblis! Jona berseru dan memakinya dengan marah. Cermin rias kecil di tangannya langsung terbelah. Kotak platinum di bagian belakang cermin juga terlipat sampai 45 derajat dan permata juga berlian di pinggiran cermin juga berhamburan ke lantai. Bibir Karina sedikit terbuka karena terkejut saat melihat cermin riasnya yang terlipat jadi dua dan sedikit lemas karena sedih. Kakak keempat, Kak Cerminku. Karina merebut kembali cermin rias yang pecah. Berkata dengan suara gemetar dan sedih, ini edisi terbatas di dunia saat perayaan ke-100 tahun. Dia sangat kesulitan untuk mendapatkan cermin ini dan butuh waktu kurang dari dua bulan untuk mendapatkannya. Jona, kamu ngapain sih Jona, Kevin yang pukul kamu, kenapa kamu malah memecahkan cermin Karina? Dominik, si saudara kedua, berkata dengan marah saat melihat adiknya yang sedih. Jona tidak tahu menyadari betapa pentingnya cermin ini dan berkata seperti preman, cuma cermin, kan? Kenapa dipermasalahkan? Aku akan belikan kamu seribu buah ya? Cuma ada 999 buah di dunia dan mana bisa kamu beli seribu buah? Karina berkata dengan sedih, seharusnya cermin ini bisa diperbaiki, kan? Tanya Adam, biasanya barang mahal memiliki garansi. Karina menjawab, meskipun ada garansi, tapi cermin ini sangat rusak dan gimana cara memperbaikinya? Kalau tidak bisa diperbaiki, suruh mereka buat yang lain. Kalau tidak mau, pukul saja mereka sampai mereka mau. Jona mengatakan cara yang sederhana dan kasar. Cermin yang sudah jadi serpihan itu diambil oleh Adam dan berkata akan membantu Karina untuk memperbaikinya. Menurut rencana awal, meskipun Kevin lulus syarat keluarga River dan mendapat persetujuan, tapi mereka sudah memikirkan banyak cara untuk menyulitkannya. Tetapi karena insiden cermin rias sehingga mereka sudah pergi terlebih dulu sebelum melakukannya. Setelah keempat bersaudara River pergi, Karina mengingatkan Kevin, kakak-kakakku tidak akan langsung menyerah dan membiarkanmu begitu saja, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, Kevin berkata dengan tenang. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Setelah Karina selesai bicara, dia berbalik dan berjalan menuju ruang kerja. Dia kesana bukan untuk bekerja, tapi karena memenangkan hadiah pertama lotre malam ini dan mendapatkan satu set lengkap peralatan gambar brand mewah dan penyelenggara pesta memintanya untuk memposting di Instagram. Dan satu set peralatan itu dibawa oleh Kevin ke ruang kerjanya, jadi dia pergi untuk mengambil beberapa foto dan mempostingnya di Instagram. Karina mengambil lebih dari selusin foto dengan menggunakan kamera DSLR supaya fotonya terlihat sangat bagus. Setelah itu dia memilih sembilan foto yang logo mereknya terlihat jelas untuk diposting di Instagram. Karina, hari ini aku ikut pesta komunitas komik. Ada banyak wanita muda yang cantik dan pria tampan. Di akhir makan malam, aku menang undian lotre. Setelah memposting di Instagram, dia dengan santai mengklik daftar trending topic dan melihatnya. Dia melihat kata-kata, dokter paling tampan di negara R pada trending topic, sejenak Karina merasa ragu dan mengklik judulnya. Ternyata saat mereka pergi ke pesta di pagi hari dan bertemu orang yang kecelakaan mobil di jalan, Kevin keluar dari mobil untuk membantu tindakan pertolongan pertama yang ternyata divideokan dan diposting di Instagram. Banyak fans Kevin yang berkata di kolom komentar bahwa mereka sangat bangga dengan dewa laki-laki mereka. Sedangkan orang yang lewat di tempat itu mengatakan bahwa Kevin tampan, awet muda dan sebagainya. Fans Kevin juga bilang kalau dia benar-benar memanfaatkan bakatnya dan memuji berbagai prestasi Kevin. Karina juga ada di dalam video itu, tapi sepertinya fans Kevin diam-diam sepakat untuk mengabaikannya. Kemudian ada beberapa fans yang mengatakan bahwa Karina hanya komikus biasa yang tidak pantas untuk Kevin dan dia mengambil kesempatan untuk mengarang cerita supaya jadi populer. Lalu mereka berkata pada netizen untuk memperhatikan Kevin saja dan jangan pedulikan siapa pacarnya. Karina tersenyum ketika melihat komentar itu dan tidak mengambil hati. Di kamar Kevin, dia memikirkan apa yang dikatakan Gusion pagi ini. Kevin melihat jam lalu mengirim chat pada Kina dan bertanya apakah dia sudah tidur. Beberapa saat kemudian, Kina membalas chatnya, mengatakan bahwa dia belum tidur dan bertanya ada apa. Setelah membaca chat Kina, Kevin menelponnya. Di sisi lain telepon, Kina bertanya dengan bingung ada apa Kevin. Nana, berapa harga baju tas perhiasan dari merek mewah seperti VSL, Channel, Dior, Gucci, Hermes, dan Givenchy. Kevin bertanya, dia tidak tahu banyak tentang barang-barang wanita. Eh, Kina tertegun sejenak dan tidak menyangka dia akan bertanya tentang hal ini. Lalu menjawab dengan sabar pertanyaan Kevin. Pakaian, tas dan perhiasan biasanya bisa sampai ratusan juta, bahkan ada juga yang miliaran. Kalau untuk menghadiri pesta dan memakai gaun yang dibuat khusus, untuk bersaing demi terlihat cantik biasanya bisa puluhan sampai ratusan juta. Untuk harga spesifiknya kamu bisa periksa di web resminya. Harganya memang mulai dari puluhan sampai ratusan juta karena bahan-bahannya yang sangat langka dan beberapa di antaranya memiliki berlian atau permata yang tentu saja mahal. Nana, beritahu aku merek mewah ada apa saja ya? Kevin bertanya lagi. Huh, oke. Kina terkejut dan kemudian langsung menyebutkan lebih dari selusin merek mewah. Petik terbalik ada Gucci, Louis Vuitton, Hennessy, Fendi, Versus, Channel, Hermes, dan lainnya. Ada cukup banyak merek pakaian, tas dan perhiasan mewah. Kevin, nanti aku akan kasih daftarnya padamu. Ya, oke. Kevin melihat kalau sudah larut malam dan mungkin Kina mau istirahat, jadi dia tidak bertanya lagi. Dalam hatinya berpikir, kalau setiap produk baru seharga ratusan juta, maka tabungannya saat ini seharusnya cukup Karina habiskan untuk waktu yang lama. Jadi Kevin tidak begitu ingin tahu berapa yang biasanya setiap tahun Karina habiskan untuk belanja. Bab 954, Ezra dan Kina yang licik. Ezra sedang mengganti popok Clara dan menunggu sampai Kina selesai menelpon. Dia bertanya dengan santai, Kevin bilang apa padamu? Oh, dia tiba-tiba tanya berapa harga baju, tas dan perhiasan dari merek mewah seperti VSL, Channel, Dior, dan Gucci. Terus aku kasih tahu dia perkiraan harganya. Tapi karena ada begitu banyak merek mewah, jadi aku bilang padanya kalau nanti aku akan buat daftarnya. Jawab Kina, Ezra merenung selama beberapa detik dan menebak. Pertanyaannya ini berkaitan dengan wanita. Sepertinya Kevin tanya gitu karena dia ingin tahu apakah mampu membelikannya untuk Karina atau tidak. Kina baru sadar ketika mendengar perkataan Ezra. Karina adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga River dan tentu saja dia sudah dimanjakan oleh keluarganya sejak kecil. Tentu saja Kevin juga punya harga diri dan tidak akan membiarkan Karina hidup susah karena bersamanya. Sekarang Kevin sudah mempertimbangkan masalah ini, itu berarti dia sudah jatuh cinta pada Karina, berpikir untuk menikahinya dan ingin bersama Karina selama sisa hidupnya. Hahaha, kalau aku tahu dia tanya gitu karena mau tahu apakah bisa beli untuk Karina atau tidak, aku pasti akan menaikkan harga barang-barang mewah itu. Membayangkan dia tidak mampu membeli untuk Karina dan jadi gila kerja supaya menghasilkan banyak uang. Bukannya kamu bilang nanti mau buat daftarnya untuk Kevin? Kalau gitu kamu naikkan saja sepertiga dari harga asli supaya dia jadi rajin kerja. Ezra memberinya ide, Kina tidak menyangka pria ini punya sisi yang licik. Ezra, aku baru tahu kalau kamu sudah berubah jadi jahat. Ezra terdiam sesaat lalu berkata, Clayton baru-baru ini belajar satu idiom. Idiom apa? Kina tidak paham kenapa dia tiba-tiba membahas Clayton. Mereka yang dekat denganmu bisa tertular jahat. Ini ungkapan untuk mengatakan bahwa Ezra berubah jadi jahat karena tertular olehnya. Kina tertawa dan perlahan menyentuh pipi ping putrinya dengan ujung jarinya, Clara, Daddy bilang kamu juga sudah tertular jahat seperti dadimu, karena Clara selalu bersama mereka setiap hari dan katanya yang dekat dengan mereka akan berubah jadi jahat. Meskipun terlihat baik, lembut dan imut tapi sebenarnya jahat. Clara ini terlihat menarik karenamu, sedangkan Clayton jadi dingin. Sekarang Ezra sudah bisa membalas perkataan Kina. Terus gimana denganmu? Kamu berubah karena apa? Kina bertanya dengan santai. Dia berkata, Berubah karena Kina, Kina yang imut. Paham arti dari ungkapannya, pipi Kina memerah dan tersenyum, semakin tua, mulutmu semakin manisya. Kapan aku tua? Ezra berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kalau aku keluar dan bilang pada orang-orang usiaku baru 28 tahun, mereka pasti percaya. Kina geli dengan kata-katanya yang kekanak-kanakan. Kenapa dia tidak bilang kalau baru berusia 18 tahun? Kalau gitu pergilah dan tanyakan pada orang yang lewat sekarang, kira-kira dia percaya tidak kalau kamu baru 28 tahun, namun wajahnya memang tidak terlalu berbeda saat 9 tahun lalu, tapi sifatnya sudah jadi lebih dewasa dan menawan. Kepribadiannya juga tidak sedingin sebelumnya dan merupakan perubahan yang cukup baik. Ezra mengatakan sesuatu yang masih sedikit masuk akal dan berkata, Sekarang sudah larut malam, besok pagi saja tidurlah kalau tahu ini sudah larut malam. Kina tersenyum dan mengambil putrinya dari tangannya, Baby Clara, dadimu adalah orang tua yang jahatkan. Clara mencium aroma susu dan mengusapkan wajah kecil ke dadanya. Kina masih belum terbiasa menyusui putrinya ketika diperhatikan oleh Ezra, jadi dia minta Ezra untuk berbalik kemudian mengangkat bajunya untuk menyusui putrinya. Kina, biarkan orang lain bantu kamu membuat daftar barang-barang mewah yang Kevin mau. Kata Ezra padanya, Kina tidak menolak, baiklah kamu bantu aku ya. Ezra bergumam dan kemudian mengirim pesan teks untuk meminta tolong seseorang melakukan ini. Ezra, menurutmu Kevin suka Karina tidak? Sebelumnya nenek River buat rencana dengan ibu untuk mengatur Kevin jadi ahli gizi pribadi Kevin. Menurut Kevin mereka tidak akur selama setengah bulan. Tapi beberapa hari yang lalu Karina datang ke kota Leicester dari Kyoto dan tiba-tiba Kevin tinggal di rumah Karina Kina mengajaknya mengobrol. Kayaknya mungkin deh. Meskipun Nona Karina tidak secantik kamu, tapi dia tidak jelek. Mungkin karena penampilannya, karakter, sifatnya yang setiap dan bakatnya yang membuat Kevin menyukainya, Ezra berkata dengan serius seperti seorang ahli percintaan. Kina terhibur olehnya lagi, kenapa sekarang kamu bicara serius banget, benar-benar kayak pria tua. Sama seperti ketika aku menyukaimu saat itu. Aku langsung menyukaimu dan tidak butuh banyak alasan. Ezra mengatakan faktanya. Bukannya kamu suka aku karena kamu lihat aku imut. Kina berkedip. Dia tidak ingat sama sekali tentang mereka yang saling mengenal saat masih anak-anak, tapi Ezra sudah memberi tahunya. Ezra teringat ekspresi Kina ketika menangis saat mereka kecil dan sentuhan kelembutan melintas di matanya. Dia tersenyum hangat dan berkata, Ya aku suka karena kamu terlihat imut. Keesokan harinya, setelah Kina sarapan, dia sudah menerima email daftar merek mewah yang diminta oleh Ezra dan daftarnya dibuat sangat lengkap dan jelas dalam sekejap. Di daftar itu ada perkiraan berapa banyak uang yang dihabiskan tiap 3 bulan dan ada sangat banyak merek mewah. Bahkan jika hanya membeli 60% dari produk baru dari merek mewah setiap musimnya, seperti pakaian, sepatu, tas dan perhiasan, juga beberapa kosmetik, salon kecantikan dan lain-lainnya. Dan juga ada perkiraan harga setidaknya kalau menghadiri 1 pesta setiap 3 bulan untuk gaun yang akan dipakai dan perhiasan mahal yang cocok dengan gaunnya. Akhirnya total perkiraan harga itu sekitar 5 miliar sampai 10 miliar per tahunnya. Total harga itu memberi kesan, SIT, mana mungkin Kevin tidak punya uang sebanyak itu dan tidak mampu membelinya? Tapi kalau melihat rincian barang-barangnya, seperti satu set pakaian kelas menengah ke atas channel dengan sepatu, gelang atau jam tangan, lalu tas dengan kalung berlian atau permata, setidaknya akan butuh 500 juta. Begitu banyak merek mewah, bahkan jika dia hanya membeli 60% dari produk itu tetap saja jumlahnya besar. Setelah Kina memeriksanya, dia sangat puas dengan daftar itu dan mengirim ke email Kevin, juga mengirim chat untuk memberi tahu Kevin. Di sisi lain, Kevin sedang mengawasi Karina yang sedang treadmill. Setelah membaca chat Kina, dia segera membuka pesan masuk emailnya untuk memeriksa email yang dikirim Kina. Setelah membaca emailnya dengan serius, Kevin menatap punggung Karina dan ekspresinya jadi sangat serius. Terima kasih telah menonton!